Intro Nah, tapi semua Nabi itu didesain salah Makanya Masyur hadisnya apa lo ya? MAKUN TU ANSA WALA GIN UNASSA LI ASUNNA MAKUN TU ANSA WALA GIN UNASSA LI ASUNNA Tentu salahnya Nabi lah Maksudnya salah-salah dalam manhat Nggak mungkin Nabi itu maling atau zina Salah dalam manhat, misalnya gini Nabi pernah kan sholat duhur Gila asar, banyak antara duhur dan asar Keyakinan saya sih ya duhur Tapi bisa ada asar Tapi di semua riwayat memang Kalau nggak duhur ya asar hanya itu Nabi sholat duhur gitu Terus setelah dua rokaat Salam Kira-kira yang bisa ngertik Nabi kok sholat lali, Nabi apa? Maksudnya ada dikiai lali biasa Nabi ya tahu lali Maksudnya ada sholat Biasanya salahnya orang-orang tambah kurang Umumnya umumnya imam-imam Kurangnya dasar, harus males sholat Gak tahu bonusi luah Berarti ketorohnya itu mental asli Walaupun Nabi itu sholat hanya berapa? Dua rokaat Setelah itu salam Salam Nabi setelah salam ya Tapi bukan berarti Oh, berkira-kira wiridan itu Udah usah bayangin Sekarang Nabi bersolat itu Gondor Nacara eno sendiri itu bersolat Wiridan mulai Nacara kubu sebelah ya bersolat Salam Gondor Ayo sebenernya Ayo sebenernya Nabi bersolat Wiridan mulai Nacara kubu sebelah Bersolat Gondor Bener Bersolat 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 Wiridan Bersolat 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 Nabi Gondor Setelah di pintu Di pintu Karena rumahnya Nabi kan Bergandingan dengan Masjid Setelah di pintu ini Sahabat-sahabat yang Terdigi Terdigi itu Sahabat-sahabat Elit Kan sudah punya akhlak Yang kurang punya akhlak Tentu sahabat awam Ya Rasulullah Aku siroti sholatu Amnasita Ya Rasulullah Tadi sholat model baru Apa memang kau lupa? Kalau model baru Baguslah Mulai besok kita sholat Dua rokaat Karena artinya Karena samansu Ternyata sholat terkini itu Dua rokaat Makanya tanya-nya Aku siroti sholatu Amnasita Ini sholat duhur Mulai Menjadi pendek Hanya dua rokaat Dan itu bagus Atau Memang kau lupa Nabi balik kanan Masih di pintu Nabi masih jawab Kuludalika alam yakun Itu semua gak terjadi Terus Nabi Ragu lagi Kembali ke Mikhrab Mikhrab itu kira-kira imaman Terus menghadap Fakbala alal khadirin Menghadap Apa yang dikatakan Dulyatin tadi benar Nah baru Akabiru sohabat Sohabat papa natas Dia jawab semua Naam ya Rasulullah Yang dikatakan Dulyatin itu Benar Tadi engkau sholat hanya Dua rokaat Nabi lalu takbir Hanya menambahkan Dua rokaat Ya sudah Terus selesai Itu menjadi satu ilmu Bahwa seseorang yang lupa Dalam sholat Cukup menambahkan Dua rokaat Dan kalam Omong-omongan Di tengah-tengah sholat Dengan kasus Seperti itu Tidak membatalkan Sholat Yaitu Pemakun Tuhan Saya itu Tidak pernah lupa Tapi sesekali Ditektir Dilupakan Sama Allah Supaya bikin Sunnah Kodok juga pernah Kodok itu Desa besar Tapi Nabi pernah Kodok Saya nanti Kalau subuh Bangunin Kata Bilal Ya Resul Silahkan Sare istirahat Kita Bilal yang Jaga Nabi Sare betul Terus Bilal Tahajit Semalaman itu Tahajit Tahajit Jadi Nabi Sare Bilal Tahajit Habis Tahajit Tahajit Nabi Sare Bilal Aku Tidak Jadi aku Turuk Mustafah Ganjaran Tetap pakai Aku Tentu Royalty 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 Ganjaran Setelah Bilal Sholat Tahajit Beberapa Saat itu Keturun Bisa Keturun Terus Kita Kata-kata Semua Riwat Khadis Fama Eko Zod Ni Illa Syamsu Kita Tidak Terbangunkan Kecuali Sengatan Matahari Kalau Sampai Nyengat Kira-kira Sampai Sengah Lapan Sudah Agak Panas Tentu Tidak Bisa Jadi Dalil Kalau Menuruti Sunnah Rasul Sekali-kali Kodok Seperti Nabi Kalau Kamu Ingin Persis Nabi Kali-kali Kodok Dan Harus Di Gua Karena Nabi Kodok Di Gua Bukan Di Hotel Nah Kepen Persis Sunnah Singkat Cerita Terus Nabi Bangun Terus Gua Jodok Bilal Nabi Masih Sempat Ngetikan Ya Bilal Kenapa Bukankah Engkau Janji Yang Mau Membangkankan Kita Bilal Santri Ini tinggal Sebeling Saya Ngalami Suatu Yang Seperti Engkau Alamin Nabi Guyuda Santri Repet Santri Separah Nabi Apa yang Sealami Persis Yang Jaringan Nabi Kodok Ma Kodok Bukankah Santri Beling Cangke Melek Biasa Wai Kodok Sering Dibantai Mustafah Tapi Tak Guyu Anggep Bilal Sani Bukankah 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 Nangis Nangis Terus Akhirnya Nabi Menyuruh Adhan Selan lagi Nabi Menyuruh Adhan Juga Menyuruh Qumat Akhirnya Menjadi Syariat Sholat Kodok Pun Ada Qumat Misalnya Ada Riwayat Yang Tidak Usah Dan Tetap Ada Qumat Intinya Ada Cara Untuk Melakukan Mengkaifiahkan Sholat Itu ilmu Yang tidak Begitu Penting Itu ilmu Kelas Dua Yang ilmu Kelas Satu Apa Bahwa Sholat Itu Betul Terikat Waktu Tapi Bukan Berarti Kalau Waktunya Sudah Keluar Menjadi Tidak Wajib Itu Yang Paling Pokok Yang Soal Tadi Apa Adhan Dan Komat Bisa Tetap Masalah Sunat Wilayahnya Kalaupun Ya Tetap Masalah Tapi Yang Paling Penting Apa Mestinya Logikanya Kan Gini Logikanya Sholat Itu Inas Sholata Kanat Alal Mu'minin Agitabem Mestinya Kan Sekali Habis Waktu Habis Kesempatan Sehingga Harusnya Tidak Usah Kodok Langsung Usah Saja Tidak Usah Ini Sebelum Ada Islam Sebelum Ada Fekih Misalnya Gini Ngajinya Agus Itu Kalau Adalah Dijam Itu Sekali Kelewat Tidak Ada Lagi Sholat Harusnya Gitu Allah Buka Sholat Untuk Nerima Sholat Itu Jam Menerimanya Setengah 5 Sampai Jam 6 Sekali Kelewat Harusnya Sudah Hilang Andekan Tidak Ada Peristiwa Itu Andekan Paham Tidak Gara Peristiwa Itu Akhirnya Tersimpulkan Jam Sholat Habis Pun Tetap Wajib Buktinya Nabi Tetap Sholat Jadi Tidak Bisa Dipraktikan Kayak Jam Buka Dokter Sekali Kelewat Jam Sudah Bisa Periksa Ini Jam Allah Menerima Sholat Berarti Tidak Usah Sholat Itu Terpatahkan Dengan Cerita Riwayat Nabi Pernah Kodok Coba Kalau Nabi Tidak Pernah Kodok Tersulamah Cara Istiad Bagaimana Kalau Sholat Itu Waktu Sudah Keluar Apa Tetap Sholat Tepat 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 Kemudian Ada Orang Turun Kelewat Hukumnya Gimana Salat Padahal Waktunya Sudah Kelewat Apa Tepat 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 Apakah Dikiaskan Praktek Dokter Tadi pikirannya orang-orang tuntunannya orang-orang hadisnya pasti ulama bingung kan kecuali yang pede tapi yang waras maksudnya karena kalau pede itu benar-benar orang tahu wajib ngomong pakek saya tidak bodoh pede-pede kan tidak banyak pertimbangan kalau ngalim mesti mamah kan sampai ngomong ini ada hadis ini ngomong ini hadis ini terukur yang bodoh kan oh serakah kan pikiran tidak misalnya tidak ada peristiwa itu kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam tidak bisa barokahnya hadis itu dan barokahnya lalinya kanji nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib itu yang paling pokok itu artinya Allah yang kekasih salah barokah intinya kitab ini Allah yang kekasih salah apa ini salah ini tidak benar salah apa ini salah benar salah apa ini salah memang Terima kasih telah menonton